Intro Sahabat kece, Harry Iman Piyar Ngadi pernah dikenal sebagai pelatih yang berani melakukan bongkar pasang ganda putra namun mengapa kini Harry Ipe tak lagi melakukannya dikutip dari CNN Indonesia Harry Ipe adalah sosok yang sudah lama malang melintang di dunia badminton Indonesia ia sudah sejak 1993 jadi pelatih di Pelatnas Cipayung menangani sektor Pratama terhitung sejak 1999, Harry Ipe naik pangka jadi kepala pelatih di tahun 90-an, Harry Ipe seringkali melakukan eksperimen tukar pasangan seringkali eksperimen bongkar pasang itu membuahkan hasil Chandra Wijaya Tony Gunawan Sigit Budiarto dan Halim Haryanto adalah nama-nama yang jadi buah keberhasilan bongkar pasang Harry Ipe sejumlah ganda dadakan bahkan juga sempat berprestasi seperti Tony Gunawan dan Reksi Mainaki di kejuaraan Asia sekitar 2 dekade berselang Harry Ipe yang duduk di posisi kepala pelatih ganda putera seringkali dihadapkan pada pertanyaan tentang bongkar pasang pemain kenapa si A masih dipasangi dengan si B coba si B dipasangin sama si C begitulah kira-kira komentar yang beredar di media sosial komentar-komentar seperti itu biasanya muncul ketika ganda putera Indonesia mengalami kekalahan di sebuah turnamen atau sudah lama tidak juara di pelatnas Cipayung kategori utama saat ini ada 6 pasang ganda putera yang menghuni posisi 25 besar dunia yakni Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Muhammad Hassan Hendra Setiawan disusul Leo Roli Karnando dan Daniel Martin Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon dan Pramudia Kusuma Wardana Yerimia Erik Yoseyako Pramitan kemampuan 6 pasang ganda putera itu dinilai sejajar hal itu pula yang mungkin kemudian banyak menghadirkan imajinasi dari para penggemar ketika 1-2 pasang sedang tidak meraih hasil maksimal Harry Ipe pun memaparkan kendala-kendala dan perbedaan situasi di zaman ini dibandingkan dengan 2 dekade lalu ketika bongkar pasang mudah dilakukan pertama adalah soal sistem sebuah turnamen di BWF Tour peraturan yang diterapkan 2 dekade lalu berbeda dengan peraturan yang mengikat sekarang sistemnya sudah beda peraturan penghitungan poin BWF dan syarat ikut turnamen aturan soal itu dulu dan sekarang beda banyak aturan yang berubah yang diatur BWF yang jadi kendala ucap Harry Ipe pada CNN Indonesia sebagai salah satu contoh untuk BWF Tour 2023 BWF mewajibkan ganda putera di sekolah besar untuk mengikuti seluruh turnamen Super Seribu yakni 4 turnamen dan seluruh turnamen kategori Super 750 6 turnamen 2 turnamen wajib lainnya bisa dipilih dari 9 turnamen kategori Super 500 para pemain yang masuk zona tersebut berdasarkan ranking 15 November 2022 wajib mengikuti turnamen yang tertera sebagai bagian dari program Top Committed Players sedangkan berdasarkan ranking 4 Juli mendatang pemain baru yang masuk zona 10 besar juga ikut masuk program Top Committed Players kondisi ini membuat pelatih tidak akan punya banyak ruang untuk coba bongkar pasang untuk pemain yang berada di 10 besar karena bakal ada resiko denda yang menyertai selain itu, proses masuk turnamen di 2 dekade lalu tidak sepadan dan seketat sekarang bila melakukan eksperimen di luar pemain 10 besar yang tidak masuk Top Committed Players hal tersebut juga menimbulkan dilema eksperimen memang bisa dilakukan karena dengan Notional Point ganda racikan baru bisa punya peluang untuk tampil di turnamen yang diinginkan namun itu berarti eksperimen itu mengorbankan format ganda asli bila sifat bongkar pasang masih sekedar dalam taraf uji coba ganda asli jadi kehilangan peluang untuk menambah poin padahal poin sangat diperlukan sebagai upaya eksistensi mereka di zona aman zona aman yang dimaksud adalah di tataran 32 besar dunia sehingga ganda tersebut tidak perlu ada di daftar tunggu atau tampil di babak kualifikasi saat mengikuti turnamen level atas cara lain yang bisa digunakan dan tak mengganggu format ganda asli adalah melakukan eksperimen di turnamen kelas bawah tetapi hal itu juga bakal membuat jadwal pemain menjadi sangat padat akibatnya waktu pemain untuk beristirahat dan mempersiapkan diri lewat latihan untuk turnamen lanjutan menjadi berdampak Faktor kedua yang membuat HDP kesulitan melakukan bongkar pasang adalah soal kontrak sponsor dua dekade lalu kontrak sponsor untuk atlet masih bersifat kolektif sedangkan saat ini sifatnya individu lalu perbedaan di kontrak dulu kontrak bukan individu tapi kolektif kita mau bongkar pasang tetap aja gak ada masalah kontrak karena aparelnya sama saya lebih gampang gonta ganti pasangan kalau sekarang kontrak individu tiap pasangan tidak sama kontraknya aparel beda nilai kontraknya beda kalau kita bongkar pasangan pemain itu kontraknya mengulang lagi beda lagi banyak faktor X yang dipikirkan tutur Harry IP kontrak kolektif adalah kontrak di bawah naungan aparel yang sama PBSI yang kemudian mendistribusikan nilai kontrak kontrak pada pemain berdasarkan penilaian prestasi sementara di era saat ini kontrak pemain terjadi langsung dengan aparel dengan demikian masing-masing pemain di telatnas cipayung punya nilai kontrak dan aparel yang berbeda-beda nilai kontrak pemain dalam hal ini ganda dengan aparel tertentu didasarkan pada pencapaian prestasi termasuk ranking bila bongkar pasang terjadi di tengah periode kontrak hal itu tentu akan ikut mempengaruhi nilai kontrak karena ranking jadi mengulang dari bawah sedangkan nilai kontrak itu sendiri merupakan sumber pendapatan pemain selain price money yang didapat saat mereka mengikuti turnamen satu hal tambahan bila pertanyaan tersebut tepat diajukan kepada Harry IP di saat ini faktor dibukanya race to Olympic dalam waktu dekat bisa jadi faktor tambahan sama satu lagi untuk sekarang waktu sudah mepet bulan Mei sudah penghitungan poin olimpiade ujar Harry IP race to Olympics adalah dimulainya penghitungan poin untuk bisa tampil di olimpiade race to Olympics dilakukan sejak Mei 2023 hingga April 2024 untuk cabang olahraga badminton sendiri hanya ada maksimal 2 wakil di setiap nomor yang bisa tampil ke olimpiade itu juga harus disertai syarat kedua pemain berada di zona 8 besar andai ada lebih dari 2 pemain di zona 8 besar tetap hanya 2 wakil yang bisa berangkat ke olimpiade terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!